Eks lokalisasi badengan di Kecamatan Panarukan dan Warung Remang-Remang di jalur pantura Kecamatan Kendit di rahasia petugas Satpol PP Pemkap Situpondo. Lima wanita diduga PSK berhasil di jaring petugas saat sedang mangkal dan menunggu tamu pria hidung belang. Sebelum mereka dibularkan, tim medis Dinas Kesehatan lakukan cek HIV AIDS. Mobil Patroni Satpol PP berhasil menjaring lima wanita diduga PSK yang berkeliaran di wilayah Kabupaten Situpondo. Lima wanita rawan sosial ini terjaring rahasia penyakit masyarakat di Eks lokalisasi Bandengan dan Warung Remang-Remang Rabu malam kemarin. Seorang perempuan asal Kabupaten Bajuwangi berhasil diamankan saat mangkal di Eks lokalisasi Bandengan Desa Kilan Sari Kecamatan Panarukan. Sedangkan keempat lainnya dipergoki petugas saat berada di Warung Remang-Remang jalur pantura Desa Keratakan Kecamatan Kendit. Sovan Effendi, Kasatpol PP, Pemkap Situpondo mengatakan, lima wanita diduga PSK berhasil dicari rahasia penyakit masyarakat. Selanjutnya mereka digeladang ke Mako Satpol PP untuk dilakukan pendataan. Sebelum dibulangkan oleh petugas Dinas Sosial, di kantor Satpol PP mereka terlebih dulu dilakukan pengecekan darah. Langkah sebenarnya tentu kita lakukan seperti SOP kita sendiri. Jadi kita data, kita lakukan pembinaan, kemudian kita lakukan pemeriksaan tes untuk HIV. Karena kita juga untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan ke depannya seperti itu. Selanjutnya dipulangkan atau bagaimana? Kalau SOP kita, kalau yang wilayah kota, kita pulangkan. Ada yang kalau dasar satu itu dari wilayah Arjasa. Kemudian yang lainnya ada yang dari Bonoso, sudah kita komunikasi dengan Kasatpol PP Bonoso. Dan juga ada beberapa yang berasal dari Banyuwangi dan Propolingun. Kita juga komunikasi dengan itu. Tim medis Dinas Kesehatan Situbondo mengambil sampel darah untuk mengendus virus HIV-AIDS. Upaya ini untuk mengatasi penularan dan penyebaran virus HIV-AIDS di Kabupaten Situbondo. Andi Nurkolis, CTV Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya.